Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sedang di Queen's Clip, Melbourne, Victoria Sambil masih pancing, meskipun ini 2 derajat celcius dingin sekali Mari sama-sama kita melatih logika yang sehat, yang waras Kenapa? Karena sekarang di negeri Konoha, atau gak perlu takut lah ya Di Indonesia ada cara-cara berpikir yang aneh bin Ajaib Dikatakan tidak ada dinasti ketika Kaisang ingin maju sebagai calon kepala daerah Kenapa? Katanya karena sudah beda kartu keluarga dengan Presiden Jokowi Ada lagi yang mengatakan Presiden Jokowi tidak bisa diimpeach Tidak bisa dimaksudkan karena dipilih langsung oleh rakyat Ini logika-logika yang salah secara mendasar dan karenanya harus diluruskan Presiden Jokowi bukan hanya bisa dimaksudkan Bahkan seharusnya wajib dimaksudkan Ada 3 pelanggaran yang secara kasat mata dilakukan Dengan logika-logika sederhana Simple logic Satu Sebenarnya Presiden Jokowi patut diduga melakukan tindak pidana korupsi Dari mana cara berpikirnya? Lihat laporan UB Dilah Badrun 10 Januari 2022 Lebih dari satu tahun yang lalu Dan belum ada perkembangan progresnya di KPK Dalam laporan itu dijelaskan Ada penyuntikan modal Dari satu perusahaan Ventura di luar negeri Ke perusahaan anak-anak Presiden Tidak boleh dikatakan ini adalah suntikan modal Logika sederhananya Ini adalah upaya suap Kepada Presiden melalui anak-anaknya Konsepnya adalah Trading in influence Memperdagangkan pengaruh Di dalam United Nations Convention Against Corruption Konvensi PBB Anti Korupsi Perdagangan pengaruh ini sudah Dinyatakan secara tegas dan jelas Anak-anak Jokowi Tidaklah mungkin mendapatkan suntikan modal Hingga ratusan miliar Jika mereka bukan anak Presiden Karena itu Ini simple logiknya Bukan suntikan modal Ini adalah suap Ini adalah korupsi Dan karenanya KPK mestinya mengusut ini secara tuntas Jika terbukti Menjadi pintu masuk Pemakjulan Presiden Yang kedua Presiden Jokowi Belakukan pelanggaran Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pilihan Korupsi Apa itu? Obstruction of Justice Menghalang-halangi penegakan hukum Pemberantasan korupsi Dalam kasus apa? Dalam kasus Ada elit yang seharusnya diproses Tapi tidak Karena ada dalam barisan koalisi Seorang anggota kabinet Didatangi pada pimpinan KPK Dan dijelaskan Ada Empat perkara Bukan hanya satu Yang menjerat seorang Elit politik Dan Karenanya meminta izin Kepada Presiden Untuk diproses Sampai saat ini Dugaan Tindak Pindana Korupsi Itu tidak berjalan Di KPK Karena yang bersangkutan Masih dalam Barisan Koalisi Yang ketiga Sudah sering saya jelaskan Ada kasus Pembegalan Partai Demokrat Muldoko Gate Lebih parah dari Watergate di Amerika Serikat Yang menyebabkan Presiden Richard Nixon Akhirnya mundur Untuk menghindari Pemecatan Karena Berusaha menyadap Kantor Demokrat Di masa Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 1972 Pembegalan Partai Demokrat Dikatakan adalah Hak politik Muldoko Ini logika yang Sangat keliru Pembegalan Atau dalam bahasa Romi adalah Pencopetan partai Adalah Kejahatan Bukan hak politik Dalam konteks Hak asasi manusia Ini adalah Pelanggaran atas Hak berserikat Hak berorganisasi Hak berpartai politik Dan karenanya Presiden Jokowi Melakukan Pembiaran Atau By omission Membiarkan Kejahatan Bukan memberikan Hak Untuk berpolitik Kepada Muldoko Jadi Hari ini Kita belajar Logika sederhana Satu Yang terjadi Bukanlah penyertaan modal Kepada anak-anak presiden Tapi adalah Suap Kepada presiden Yang memperdagangkan pengaruh Trading in influence Dua Yang terjadi Bukan pemberantasan korupsi Tetapi justru adalah Menghalangi Pemberantasan korupsi Terhadap teman koalisi Dan itu melanggar Pasal 21 Obstruction Of justice Ini masuk korupsi Ini masuk korupsi Sebagaimana Yang ketiga Muldoko Gate Itu bukanlah Hak berpolitik Tetapi adalah Pelanggaran Hak Berserikat Hak Berorganisasi Dan karenanya juga Bisa menjadi pintu Masuk Pemaksulan Jadi Tapi sebenarnya Wajib Diberhentikan DPR Bukannya Tidak Mampu Unable Tapi sebenarnya DPR Tidak Mau Unwilling Untuk melaih Proses pendakwaan Proses Menyatakan pendapat Proses Hak angkat Melidiki Dugaan Dugaan Pelanggaran Pasal Pasal Impeachment Di konstitusi Indonesia Mudah-mudahan Kita Rakyat Indonesia Bisa Melatih Logika-logika Sederhana ini Dan merebut Kembali Kedolatan Dari Elit-elit Yang Berpikir Keliru Dari elit-elit Yang berpikir Koruptif Saya Deni Indrayana Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Kita Dapat Cubi Lihat Lihat Oke Sip